oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang pasfoto oke yang pertama dalam pasfoto kita harus motret yang mau dicetak itu yang pasfoto tadi motretnya diusahakan kendahatan bahunya nanti motongnya ada di bisi kemudian diusahakan rapi rambutnya dirapikan dengan tengah ya nah dirapikan semua terus kemudian kalau bisa jangan seperti ini jangan cahaya enggak rata gini kalau bisa cahayanya diratakan oke kemudian kita masuk kita pakai photoshop cs6 kita buka dulu photoshopnya kemudian langkah selanjutnya kita tarik fotonya ini ke photoshopnya kita lepas di sini oke langkah selanjutnya kita crop crop eh eh standarnya kita pakai 4x6 4 cm kali 6 cm nah sesuai kita pakai resolusi yang 300 pixel per inch oke kita oke kemudian kita crop oke cara ngecropnya eh kita paskan tengah di wajahnya ya di sini wajahnya ya kelihatan matanya paskan ya kemudian jarak eh atas bawah ini eh 10% jangan sampai terlalu lebar gini ya jangan sampai terlalu mepet gini jelas ya diusahakan 10% oke kalau sudah kita tekan enter atau klik tombol centang di sini ya sudah kita setelah itu kita seleksi backgroundnya caranya kita pakai pen tool atau tekan tombol P atau klik disini pen tool ya ini ada tulisannya pen tool Hai tetan pen tool atau B oke kita langsung seleksi cara seleksinya kita klik satu kemudian kita tarik ya kita tarik klik klik langsung tarik klik langsung tarik sesuai dengan garisnya untuk ganti mempermudah kita ngeser ngeser kita tahan spasi sambil di klik di drag ini untuk untuk pindah-pindahnya ya oke jelas ya kita untuk memperbesar alt dan scroll alt dan scroll oke langsung ketika kita mau lebih detail kita perbesar karena ini kepak langsung aja kalau yang ada eh apa nyeraut nyerautnya gini rambutnya itu agak dilebarkan dikit kalau enggak ada gini langsung di press aja jelas ya nggak bisa langsung ditanyakan oke kemudian kita langsung di pojoknya Oke kemudian setelah ini kita copy tiga kali caranya ctrl C bisa ctrl C bisa ctrl C atau ini di drag ke sini oke copy ya kemudian klik kanan make selection ininya kosong boleh kosong boleh oke kemudian eh setelah ini kita klik masking ya kemudian kemudian klik sini nah kita atur ini apanya backgroundnya mau warna apa kalau hitam kita standartkan kita buka notebook dulu ya kita standartkan aja kalau merah kalau merah kita pakai ini kalau merah kita pakai kode ini kemudian kalau merah kita pakai kode ini kemudian kalau biru kalau biru kita bisa pakai ini saya pakai ini oke kita jadi setiap eh kita pingin background biru ya kita paste ininya ketika kita pingin merah ya ini kita copy kemudian kita paste disini oke jelas ya kemudian ini ada di atas terus bagaimana cara untuk kesini eh dipindah kesini merahnya tekan alt ditahan kemudian tekal del oke jelas ya oke kemudian kita harus menghilangkan yang ada di rambut ini caranya bagaimana kita klik kita klik maskingnya ya di sini ada masking kita nanti hilangkan dari masking ini oke eh caranya cukup mudah karena ini ada lebih detail gini kita masuk ke foto dulu kemudian masuk channel kemudian kita pilih yang warnanya paling beda sendiri antara rambut dan backgroundnya kita cari atau bisa dengan CTRL klik ini untuk nyarinya yang paling detail yang red ini ya yang red ya kita tahan CTRL kita klik di gambarnya nah maka akan muncul seperti ini kita kembali ke layer kita klik ini masking kemudian kita pakai brush brushnya ada di sini atau kita bisa tekan tombol B di keyboard oke kita besarkan caranya kurung kurawal buka untuk membesarkan brush brushnya kita bisa kurung kurawal buka atau ini terlalu besar ya nah ini kita langsung hapus opacity dibesarkan aja langsung kita hapus ingat ini ada di masking ya kalau salah ada di jpeg maka akan ke hapus nggak bisa dikembalikan enaknya masking kita bisa kembalikan misalnya oh salah kita kembalikan caranya kita balik ini jadi putih tekan X atau tekan ini kita balik loh bisa kembali ya kalau hapus kita kita jadikan hitam tekan hitam tekan X atau di tekan ini maka kebaliknya ini ya kita jadikan hitam jelas ya oke jelas oke kemudian kalau sudah sudah sempurna kita CTRL D untuk menghilangkan seleksinya oke oke ketika sudah nah kita cek lagi oh ini masih belum ini kita CTRL Z kita ulangi lagi kita CTRL D maka nggak kelihatan backgroundnya jelas ya itu untuk seleksi rambut kemudian eh selanjutnya apa yang dilakukan selanjutnya kita klik fotonya kita tekan tombol C atau pet tool nah disini ada pet tool ya kemudian kita zoom ke cerawat-cerawat nah disini cerawat kita lingkari kemudian kita geser maka akan hilang inilah perawatan yang terbaik pesel-pesel kalah ya seperti ini ya kita loh kenapa kok muncul seperti ini karena hanya garis jika hanya garis sedikit maka akan muncul seperti ini jadi temen-temen nggak usah kaget ya oke maka harusnya di lingkari gini ya harus seliti semakin banyak itu maka semakin agak lama dikit tapi kalau sudah terbiasa maka akan cepat ingat ya kita kalau ngeser ngeser pakai spasi dan cepat jelas ya untuk menghilangkan cerawat kita pakai pet tool jelas ya oke langkah selanjutnya kita cerahkan cerahkan fotonya ini caranya kita tekan ctrl L di gambarnya ya jangan lupa di gambarnya kita cerahkan dulu sesuai dengan cahayanya oke sudah cara gini kita tekan oke kemudian kita copy ctrl C atau bisa disini tadi ya oke jelas ya eh kemudian 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 eh kita haluskan kulitnya dengan filter blur surface blur oke kita isi radiusnya lima thermal shotnya 15 kita oke oke jadinya halus seperti ini tapi kita nggak mau untuk halus semuanya oke eh langkah sudah sudah dihaluskan pipinya kita hilangkan eh eh kita hilangkan apa namanya eh yang patut dihilangkan nah ini karena melekan nah jadi kita hidupkan dikit tapi jangan terlalu nemen ya kalau terlalu nemen nanti akan berubah wajahnya jadi sipit oke lanjut eh setelah itu kita eh ingat kita ctrl C atau copy layer nya filter blur surface blur radiusnya lima terusnya 15 kita klik oke kemudian akan halus seperti ini tapi kita nggak mau halus semua jadi kita apa maskingnya kita hitamkan semua caranya alt del oke oke lanjut eh terus gimana cara kita untuk menghilangkan kita pakai brush brush kalau ini warna hitam maka kita akan warna putih kita balik oke sudah ini hitam ini putih kita pakai brush oke kita zoom kita arahkan ke yang mau dihaluskan yaitu kulitnya ya seperti ini ya ya ini facial jaman no nah nah facial murah hanya seribu rupiah oke oke lanjut eh kita haluskan kulitnya kita facial dulu di treatment ya oke 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 kita haluskan nah disini ada beberapa yang jangan dihaluskan apa saja itu yang pertama alis oke kemudian mata jangan dihaluskan kemudian ada lekuk-lekuknya ini logok-lekuk-lekuk ini jangan dihaluskan oke oke kumisnya nggak apa-apa sih nggak apa-apa tapi nggak juga nggak apa-apa kalau nggak akan lebih detail nah kita nggak mau mengurangi detailnya walaupun ini menghaluskan tapi kita nggak mau mengurangi detailnya maaf nah ini jangan sampai salah kita klik disini ya klik di fotonya ketika kita brush di fotonya maka fotonya akan berubah berwarna nanti oke kita kontrol jatuh kita ada di masking oke seperti ini terus untuk mengetahui tempat yang sudah kita kita haluskan atau belum kita bisa tekan ini pada dibawah backspace yang lurus di keyboard ya lurus ini nah ini kita bisa ketahui yang sudah di brush sama belum di brush oke nah yang nggak ada merahnya ini sudah di kita brush oke nah seperti ini kadang ada yang kelewatan nah kita bisa mengotohnya lewat sini lewat sini oke jelas ya oke jelas ya biasanya kalau sama tangan kalau foto studio berarti sama tangan tangannya di haluskan jelas ya untuk cara selanjutnya kita copy layer ini layer yang sudah di haluskan kita copy caranya gimana kontrol C oke atau di geret disini oke kemudian ini kita kita jadikan semua caranya kita putihkan aja yang putih ini caranya kalau yang putih yang di atas untuk kesini gimana tekan ALT DEL nah maka akan putih semua oke kemudian kita pilih normal ini menjadi soft leg oke maka akan jadi seperti ini oke kita lihat bedanya yang awal sama sebelumnya sama sekarang ini sebelumnya ini sekarang oke oke jelas oke sekarang kita akan belajar bagaimana cara cetaknya oke kita pakai printer action ya kemudian kita pakai kertas 4 dimana satu set itu satu set itu kita caranya kertas 4 gini file new ya ini yang preset ini kita international paper kita pilih di size 4 oke jelas ya karena fotonya tadi kita pakai 300 pixel per in maka ini kita isi 300 pixel per in oke oke langsung kita oke oke nah seperti ini langsung saja kita misalnya ini cetak 4x6 oke ini ukuran 4x6 sudah betul misalnya ini gini ada yang mau nyetak 4x6 1 set 3x4 1 set 3x3 1 set maka caranya seperti ini langsung kita cari yang 4x6 dulu ya seperti ini ini sudah 4x6 kita ctrl A ingat ya ctrl A kita untuk block ini semua ctrl C untuk copy habis itu ctrl tab untuk pindah ke tab yang sebelah habis itu kita tekan ctrl V nah kenapa kok nyalainya gini memang dibuat seperti ini biar tau karena ini belum di gabung semua harusnya sebelum di copy kita ctrl shift alt e maka akan muncul disini layer baru gabungkan semua kemudian kita ctrl A c c c ctrl tab maka akan tampil disini jelas ya oke oke langsung kita paste ctrl V maka akan tampil disini kemudian maka kita rapikan nah yang pertama ada di pojok kemudian kita tahan alt untuk ngopinya kita seret kemudian kita tekan tahan shift untuk biar sejajar kalau nggak kita tahan shift maka akan berubah-ubah kalau kita tekan shift maka akan maka akan sejajar jelas ya kemudian kita atur jaraknya nah jaraknya seperti ini jangan terlalu lebar nanti biar guntingnya itu sekali one gunting one kill one gunting langsung selesai sekali gunting sekali selesai jelas ya kemudian kalau sudah kini tinggal di blok 2 langsung kita salin lagi kita samakan ya kalau kurang kita bisa geser pakai arah ini oke ya jelas 4 kali 6 dapat 4 jelas ya oke kemudian kita cari lagi 3 kali 4 ya 3 kali 4 kita ctrl D dulu ctrl D untuk menghilangkan seleksinya tadi kemudian kita pilih crop lagi kita pilih 3 kali 4 oke nah makanya seperti ini kita besarkan dikit ingat ya cara cropnya tadi ya berapa persen berapa persen atasnya 10% nya kita kecilkan dikit sesuai dengan ini kelihatan matanya sejajar ya kemudian ini kurang ke atas 10% oke seperti ini oke kita tekan enter atau tekan tombol atau tekan tombol ini oke seperti ini kita tombol A ctrl C ctrl T kita paste disini oke ya kemudian kita sejajarkan lagi ingat ya ALT ALT sama DGS diusahakan sama sama semua ukurannya 3 kali 4 maka 1 set dapat 5 jelas ya kemudian kita nah coba kita gelisik lagi kita crop ya ini biasanya ada apa nam ada itunya resolusinya biasanya tapi ini gak ada kita masuk kesini kita search and resolution 3 kali 3 ininya 300 diganti dulu tic silver in baru tic 300 oke kita oke 10% kita ntar ctrl A c c ctrl T paste nah ini yang betul kenapa kok beda ini ini ukurannya 3 ini kok lebih besar nah ini juga salah nih iya jadi untuk yang CS6 ini kita harus crop ini ya 3 kali 4 ada ngetrolnya disini dulu gak bisa langsung disini karena resolusinya gak otomatis ada disini ada disini biasanya jadi kita harus masuk ke situ 3 kali 4 ininya 300 oke oke kita 10% oke kita enter ctrl A c c ctrl T kita paste nah ini yang betul oke jelas ya 3 kali 4 dapat 6 biasanya kita coba ya kalau teman-teman dapat 5 berarti salah ukuran jelas ya dapat 6 oh betul dapat 6 jelas oke 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 ya 3 kali 3 juga dapat 6 oke jelas 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 ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman gimana sudah jelas sampai sini jelas ya jelas ya gimana gimana kiranya kita masuk ke mana dulu krop terus pilih mana ini ya masuk ke oke yuk selesai 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 kemudian ini diganti berapa 2 kali 3 ininya berapa 300 yang apa oke betul 300 jika cm gimana jadi berapa 72 maka maka ketika di itu akan sama kita coba ctrl A c c ctrl tab apa sudah maka salah karena apa karena kalau kita mau ngopi kita harus klik layarnya disini ketika kita nggak klik layarnya disini maka tidak terkopi jelas ya kita ctrl C disini maka kita tap kita paste nah ini kita betul betul salah nih oh ini salah nih salah oke lanjut berarti harusnya kita ctrl 2 cm x 3 cm ini in ya ini 300 in berarti harus disamakan kayak itunya oke nah ini 300 in ctrl A c c c ctrl tab pastah iya bentar oke eh langsung kita tata tata ya sesuai dengan yang tadi jelas ya langsung kita tata sesuai dengan aturannya kalau 2 kali 3 maka jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 oke ketika sudah semua kita block semua ctrl E ctrl E kemudian kita tekan ctrl sambil di klik 2 nya ini kemudian di tekan tengah ini ingat di tekan ini ya nah maka akan jadi tengah-tengah oke sudah kemudian kita print oke kita print ukurannya 4 ini karena kita tidak di sini maka sampai sini di print 4 kita pakai preset yang foto itu kertasnya absent glossy kemudian printnya yang high iya seles ya oke terima kasih begitu saja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih terima kasih